Pemerintah Kabupaten Jawa Timur menggelar simulasi pembelajaran tatap muka tingkat SMA dan SMK. Simulasi itu untuk mengevaluasi kesiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di 248 sekolah. Simulasi pembelajaran tatap muka digelar di Sekolah Meningah Atas Negeri 1 dan Sekolah Meningah Kejuruan Negeri 5 Jomber. Jumlah kehadiran siswa dalam pembelajaran tatap muka dibatasi 50% dari jumlah total siswa. Pembelajaran dilakukan secara bergilir dan bertahap dengan penerapan protokol kesehatan. Anak didik dan tenaga pengajar wajib melalui pemeriksaan suhu tubuh di pintu gerbang sekolah, memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan melewati bilik penyemprotan disinfektan sebelum masuk ke ruang kelas. Dari simulasi dan evaluasi ada 248 sekolah yang dinilai siap menggelar sekolah tatap muka. Pengawasannya saat ini kita dicek semua dari tim gugus tugas Kabupaten Jember. Saya sebagai penanggung jawabnya gugus tugas ini, ada wakil dari Pak Kakwa, Pak Kak Kores, dari Dandim, wakil ini sudah sama-sama melihat semua. Dan untuk pengawasannya besok kita serang kepada guru. Dan kita dari gugus tugas akan selalu pengecekan terus secara random dan setiap saat akan kita datangi. Siswa dan siswi yang mengikuti pembelajaran tatap muka juga wajib mengantongi surat izin sekolah tatap muka dari orang tua dan surat keterangan sehat.